selamat datang kami ucapkan kepada anda di channel inti tutorial baiklah disempatan kali ini saya akan memberikan tutorial kepada teman-teman yaitu bagaimana cara mengatasi aplikasi Grab Driver Error oke teman-teman langsung saja kita ke tutorialnya jadi bagi teman-teman yang mengalami aplikasi Grab Driver Error teman-teman bisa mencoba tips dari saya ya jadi langkah pertama teman-teman bisa menekan lama pada aplikasi Grab Driver sampai muncul seperti ini kemudian langkah selanjutnya silahkan teman-teman klik info aplikasi sampai muncul seperti ini ya teman-teman kalau teman-teman menekan lama pada aplikasi Grab Driver nya ternyata tidak muncul seperti ini karena ada beberapa HP yang tidak muncul ya jadi caranya bisa teman-teman menuju ke pengaturan ke pengaturan HP kemudian silahkan teman-teman cari manajemen aplikasi ya ini dia nah langkah selanjutnya teman-teman bisa lakukan silahkan cari Grab Driver maka tampilannya akan sama menjadi seperti ini teman-teman kemudian langkah selanjutnya yang bisa lakukan silahkan teman-teman klik penggunaan penyimpanan ya nah disini ada charge ya jadi charge ini adalah sampah teman-teman nah bisa error ini karena mungkin saking banyaknya sampah ya jadi disini kita hapus hapus charge ya dan disini ada hapus data ini jangan ditekan teman-teman sekali lagi jangan sampai teman-teman coba untuk menekan hapus data ini sangat berbahaya sekali ya kemudian teman-teman bisa kembali ya kalau sudah hapus charge teman-teman bisa klik paksa berhenti jadi paksa berhenti ini adalah fitur untuk merefresh aplikasinya teman-teman jadi sekali-sekali kita refresh ya aplikasinya biar tidak error langkah selanjutnya teman-teman bisa kembali nah kemudian silahkan teman-teman menuju ke Google Play Store ya nah di Google Play Store ini silahkan teman-teman cari aplikasi Grab Driver app-nya kemudian kalau disini ada tulisan update untuk HP teman-teman mungkin belum update aplikasi Grab Driver-nya silahkan teman-teman update terlebih dahulu ya ke versi terbaru kalau sudah di update kok masih keluar sendiri silahkan teman-teman hubungi kontak developer ya masih error teman-teman silahkan hubungi email yang ada disini ya nah seperti itu teman-teman nanti teman-teman akan diberikan solusinya oke teman-teman semoga video ini bermanfaat dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati